Ini lor ya, suasana ini untuk pengaruhan arus ya, seperti ini, di atas tenaga ngebel ya. Soalnya jalurnya dibikin satu arah ya, buat para pengunjung dilarang untuk melawan arus. Dilarang melawan arus, arus satu arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah seperti ini lor, suasana di telagang ngebel Konorogo. Ini sudah dipadati oleh para pengunjung ya, menjelang tahun baru 2024. Jadi nanti siang, di sini juga ada kesenian, meriak Konorogo, mulai jam 3 dan juga ada musik. Dan untuk nanti malam, di situ pesta kembang apinya ya, seperti biasa jam 12 malam. Dan di sini juga yang pengen naik buka juga ada lor. Nah seperti ini suasananya pada siang hari ini, ini di pusat tipe kumpul ya, rame banget. Buat teman-teman yang pengen ke telagang ngebel, yang pengen ke telagang ngebel ya, itu jangan sampai lupa jalurnya itu satu arah ya, jangan sampai putar balik karena macet ya. Nah seperti ini di pusat tipe kumpul di telagang ngebel Konorogo. Yang pengen membeli durian juga ada lor, seperti ini. Nah seperti ini suasananya, jadi jalan di depan sana itu ditutup, diarahkan, itu lurus belak kiri. Nanti bisa dicek video yang saya upat. Untuk rute mau pilih telagang ngebel itu mengikuti ini, putar belak kiri ini, terus belak kanan, terus belak kanan, terus belak kiri lagi. Ini menjelang tahun baru ya, ini sudah rame banget, seperti ini suasananya di telagang ngebel. Ini jalannya ditutup ya. Nah ini jalannya ditutup, jangan sampai putar balik ya, karena macet. Nah seperti ini. Macet mas! Ura iso mas Urano. Jadi disana itu lurus terus, naik ke atas, terus belak kanan, baru mengikuti jalan ini belak kanan. Terus sekitar 30 meter ke kanan, dan belak kanan lagi ya, seperti ini. Dan ini para bapak-bapak polisi dan juga TNI juga membantu, mengatur tawintas di sini lor ya. Seperti ini suasananya pada siang hari ini, menjelang tahun baru, pergantian tahun 2024 di telagang ngebel, Ponorogo. Nah ini seperti ini suasananya di telagang ngebel di sini, untuk para perjalanan kaki ya, untuk nyantai. Dan ini juga ada pos, buat teman-teman yang pengen kuineran juga ada di sepanjang pinggir telaga ini, banyak banget lor. Mau cari apa aja, ada minuman, makanan, dan lain-lain. Nah seperti ini suasananya di sini lor ya. Ini nanti siang mulai jam 3 itu ada pageran kesenian Riauk Ponorogo, dan dilanjutkan dengan band musik lor ya. Seperti ini suasananya pada siang hari ini, di pinggir telaga ngebel, Ponorogo. Nah ini juga tempat wahana naik sepatut ya di telaga. Perahu, 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 perahu. Pinter mas tarifnya mas. Oh tarifnya lewat tengah itu Rp. 75.000, lewat tepi Rp. 100.000. Dua kali paket ya, satu paket itu muter dua kali, Rp. 160.000. Bisa foto-foto di channel lor, di tulisan telaga ngebel. Monggo, yang pengen mau liburan, Monggo, merapat lor ya. Seperti ini suasananya. Ini belum tahun baru ya, sudah rame banget. Dipakati oleh para pengunjung. Disini juga yang pengen ngopi, nyantai, dan apa aja pokoknya lor ya. Dan di belakang warang-warang itu tempat parkir, mobil, dan sepeda motor. Nah seperti ini kita lihat ke depan sebentar, seperti apa suasana pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Nah seperti ini, yang pengen naik perahu itu satu paket, dua kali putaran itu Rp. 160.000 ya. Monggo yang pengen liburan di telaga ngebel dan juga Wahduk Mbendo Ponorogo itu Ria. Jadi saya belum ada waktu sempat hari ini untuk melihat suasana terkini di Wahduk Mbendo. Nah seperti ini suasananya. Yang pengen berfoto selfie dan udaranya hari ini tuh sangat mau hujan ini ya. Sudah mau hujan, mendung banget. Tapi terasa sejuk banget pada siang hari ini lor. Ini tempat-tempat santai buat para pengunjung di telaga ngebel. Dan di depan sana juga tempat untuk foto selfie ya. Untuk foto selfie para pengunjung. Dan untuk para info untuk penginapan di sini, saya lihat masih ada ya beberapa yang kosong. Tapi banyak yang sudah penuh ya. Nah di sini tempat-tempat untuk foto selfie. Di sini dengan background telaga ngebel. Nah di sini lor. Tempatnya background untuk foto selfie para pengunjung ya di sini tempatnya. Dan juga pengen keliling naik kuda juga bisa. Yang pengen-pengen naik kuda itu bisa lor di sini keliling keliling-keliling telaga.